Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar dinas kelautan dan perikanan untuk dapat lebih memperhatikan kondisi peternak ikan di Kota Jambi saat ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menyoroti terkait persoalan kenaikan harga pakan ikan yang sebelumnya hanya berkisar Rp7.000 per kilonya, kini naik menjadi Rp8.500 per kilonya. Anggota DPRD Kota Jambi Sutyono mengatakan bahwa dampak dari kenaikan harga tersebut menyebabkan peternak ikan tutup akibat harga pakan ikan yang terbilang lebih mahal ketimbang harga jual ikan. Sutyono juga menuturkan bahwa kebutuhan ikan bagi masyarakat Kota Jambi ini merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk memenuhi gizi dan protein bagi manusia. Ini harus diperhatikan, jangan kita berpacu kepada ikan lele saja, ikan paten mana, ikan nila mana, dan ikan burami bagaimana. Nah kalau harga petani sudah tidak memelihara ikan bagaimana nasib anak cucin kita nanti. Ini pemerintah saya mengharapkan kepada pemerintah stakeholder, OPD yang terkait tentang perikanan, harap tolong diperhatikan masalah pakan ikan. Bila perlu di provisi Jambi ini, dibuatlah pabrik pakan ikan atau pelet, BUMN ini harus hadir. Sehingga bisa memberi subsidi kepada petambak-petambak ikan budidaya air pertama. Terima kasih telah menonton!